Intro Baik, bertemu kembali dengan Jago Catur Channel Sekarang kita disini akan membahas ya Suatu diagram catur Ini permainan antara Levon Aronian sebagai putih Melawan Vincent Kemmer Sebagai hitam dalam video Grand Prix 2022 Jadi masih belum lama ya di Februari lalu Dalam posisi demikian Kalau kita perhatikan ini Ini putih sangat unggul ya Dan bisa melaih kemenangan Namun pertanyaannya Bagaimana cara putih Bisa menang dalam posisi demikian Sekarang kita perhatikan Ini hitam cukup solid Dalam permainan Aronian sebagai putih Menjalankan Benteng B7 Kita lihat Ini pertama juga Mengunci Kuda D7 ya Karena B6 nya Dalam ancaman Permainan Berlanjut dengan Raja F8 Ini kita ketahui Vincent Kemmer ini Bintang muda ya Asal Jerman yang sedang bersinar Dilanjutkan dengan Cek oleh putih Gajah D6 Raja E8 Terus putih berusaha mengunci Melalui Melalui Rencana pertukaran Buah Di E5 Sekarang kita lihat Ini juga Anceman Bisa ke Pukul kuda Dalam posisi Ini kita lihat Sekarang Kalau dipukul Dengan kuda Ini bisa Berlangsung Ini ancaman Cek di E7 Raja F8 Gajah F8 Ini menang Putih Dalam permainan Kita perhatikan Hitam Tidak Bertukar buah Dengan kuda D7 Namun Dengan Gajah G7 Dimakan Kembali Oleh Putih Dan Disini Hitam Berusaha Merebut Layur C Nah Dalam posisi Ini Putih Melanjutkan Dengan D4 Ini Sekarang Ya Kalau Benteng C2 Ini Tidak Perlu Ditakuti Karena Putih Bisa Ada rencana Benteng H7 Dan Benteng H8 Ini Permainannya Berlanjut Dengan Raja D8 Ini Hampir Sama Dengan Analisa Dilangsungkan Dengan Benteng A7 Oleh Putih Kita Perhatikan Ini Benar-benar Suatu Bentuk Penggunaan Yang Sangat Mengikat Sekali Permainan Yang Cukup Sadis Ya Dari Putih Menekan Habis-habisan Pemain Jerman Ini Ini Juga Benteng Tidak Bisa Meninggalkan Jalur C Karena Ancaman Di H8 Terus Dilanjutkan Dengan Benteng C1 Dan Raja H2 Kembali Kembali Lagi Ke C6 Karena Hitam Tidak Bisa Berbuat Banyak Ini Hanya Menunggu Cuman Masalahnya Bagaimana Putih Bisa Memenangkan Pertandingan Ini Sebelum Benteng C8 Ini Hitam Masih Berusaha Bertahan Dengan H6 Ini Permainan Berlanjut H6 Jadi Hanya Bisa Bertahan Hidam Nah Sekarang Kita Lihat Putih Memang Unggul Namun Bagaimana Cara Untuk Memenangkannya Juga Kita Harus Tahu Kalau Hanya Sekedar Kutak Putih Di Sayap Menteri Juga Tidak Menghasilkan Apa-apa Jadi Disini Kita Perhatikan Tekniknya Adalah Dengan Menerobos Melalui Sayap Raja Raja K3 Dilanjutkan Cek Ke C3 Tutup Nah Ini kita Lihat Kita Memang Tidak Banyak Yang Bisa Dilakukan Selain Langkah Yang Menunggu Tadi Yang Disampaikan Putih Dalam Posisi Demikian Bisa Menang Dengan Cara Terobosan Di Sayap Raja A4 Benteng C8 Dan Upaya Penrobosan Dengan A5 Ini Permainan Berlangsung Raja L8 Ya Sekarang Kita Analisa Bagaimana Kalau G5 Ini Dengan Mudah Putih Bisa Membongkar Melalui F4 Setelah Ada Pemukulan Buah Nanti Bisa Dilanjutkan Dengan G4 Dan G5 Sekarang Kita Kembali Ke Permainan Setelah H5 Kita Memang Tidak Bisa Berbuat Banyak Menjawab Dengan Raja L8 Dan Putih Menjalankan Raja H4 Kembali Kembali Lagi Raja D8 Sekarang Kalau Ini Hampir Seperti Tadi Ya Ini Dilanjutkan Dengan Raja D8 Terus G4 Dan Benteng C6 Kembali F4 Oleh Putih Lagi-lagi Menjalankan Buah Yang Sama Dengan Benteng C8 Ini Kita Lihat Teknik Ya Penderobosan Dari Putih Dalam Posisi F G6 Ini Juga Langkah Yang Kuat Ya Namun Aronian Menjalankan G5 Setelah A5 Langkah Terobosan Kembali Melalui F5 Dalam Posisi Ini Hitam Menyerah Karena Udah Sangat Tidak Mungkin Melanjutkan Pertandingan Ini Juga Kalah Ya Hitam Sekarang Kalau Pukul Dengan Ini Ini Kalah Juga Jadi Itu Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Bagaimana Teknik Menang Dalam Situasi Yang Tadinya Hampir Tidak Mungkin Ternyata Ada Terobosan Di Saya Peraja Membuat Pemain Jerman Itu Tidak Berkutik Terima Kasih Semoga Bermanfaat Tidak